Intro Intro Halo teman-teman apa Indonesia Saya ingin bertanya kepada kalian Tentang apa itu Assististouch Assististouch ini adalah teman terbaik di iPhone Kenapa bisa di fungsinya? Jawabannya itu karena sangat membantu Masa kalian menggunakan iPhone Tentunya kita ingin supaya iPhone tidak cepat rusak Dan berfungsi dengan baik selama Kita berbicara tentang Pongong dan toko samping pada iPhone Selalu kita terlukan Jika dikaitkan penyanyi Atau bahwa suara dan screenshot Terlalu terlukan Tekan 2-2 menit Sekarang itu kita perlu Kegunaan lain Dari siswa sedangkan kita balas Tapan terus ini Kita akan terlukan pada deskripsi Jika kita dapat mengikuti Begini ini Kita mulai dengan bagaimana Kita akan menggunakan Assististouch Misal kita sudah lihat Kemudian Kita bisa lihat Kegunaan lain Kita bisa lihat Dari menu Assessivasi ini Kita bisa lihat Ada Customize Top Level Top Level menu ini Kita akan memilih Berapa banyak ikon atau tombol Kita akan menggunakan Di sini ada Minimum Satu Dan Jika kalian ingin mencoba Kalian Bisa coba satu persatu Lalaupun Kalian Kalian bisa menggunakan Reset Untuk kembali Ke awal Dari 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 Kalian bisa melampau Banyak Contohnya Jika kita tidak melampau Banyak Selanjutnya Jika kita tidak melampau Banyak selanjutnya Jadi kita akan bahas Bagaimana Jadi Banyak sekali pilihan Pilihan Jika kita menggunakan Dan Jadi Beberapa pilihan Ini Pasti sedang berlaki Beberapa menu Jadi Tidak Semua ini Hanya menggunakan Satu kata Tentu 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 Kita coba reset Tentu Video Tentu 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 Lulus Lulus Menumbu Tambah Tentu такое sinis ini, kita dapat mengakses menu, itu juga dapat kalian lihat unlike jika kalian tingkat kejelasan tingkat seberapa jelas tombol asistasi kita geser jika kita geser sedikit ke kiri sampai ke 30% atau 20% maka akan nyaris saran saya ini diberikan di 30% sehingga jika tombol asistasi tidak digunakan sedikit redup jadi satu menyamar dengan tet nah ini yang dapat tet kita gunakan untuk screenshot sudah oke kita kembali kita coba hasilkan seperti apa seperti ini langsung mengambil screenshot jadi ini akan jadi jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan kalian menggunakan 2 tombol tombol samping dan tombol kolom kadang ada juga beberapa yang menggunakan tombol home jika tombol home ini sering digunakan ada kemungkinan tombol home bisa terset ya sehingga tidak sempurna jadi ada beberapa kasus dimana tombol home tidak dapat gunakan sehingga mereka memberikan fitur tambahan fitur shift shift kemudian ini kita lihat untuk yang long fast jadi jika kita tahan tekan dan tahan jadi durasinya ada maksimal 8 detik dengan durasi minimum 0,2 detik ini cara mengaturannya dapat juga kita ikut seberapa lama kita ingin menahan menggunakan tombol sehingga mengakses suatu fitur ataupun menu yang lain kemudian saya juga ingin ceritakan dulu ketika tombol home pada iphone iphone 4 kalau tidak berfungsi kalau caranya adalah menggunakan assistive touch ini itu sangat membantu jadi dengan kesimpulan dari situ dari pengalaman itu kita dapat menggunakan manfaat kalau dari assistive touch pertama itu dapat memperpanjang usia dari tombol di iphone kita baik itu tombol samping maupun tombol home bagaimana mungkin ya sederhana saja karena ketika kita jarang menggunakan tombol samping pada iphone kemungkinan tombol samping itu menjadi semakin kecil kedua mempermudah penggunaan fitur kita yang hanya aktif jika kita menekan satu atau dua tombol setelah bersama contoh paling umumnya adalah screenshot dua tombol yang seperti saya sebutkan tadi jika di tombol tekan betul akan menghasilkan screenshot tapi jika keliru menekannya jadi masalah sebelum lagi harus ditekan per kali-kali hingga memperpandek umur dari tombol samping yang ketiga karena assistive touch ini ini bagian dari assistive touch jadi bertujuan untuk membantu kita menggunakan iphone jika kita kesulitan saat itu layar atau gunakan top singkatnya itu ya jika kita memiliki keterbatasan fisik pada saat kita ketika menggunakan iphone itulah yang saya suka dari iphone mereka memperhatikan hal-hal seperti itu bisa kita bandingkannya dengan perangkat dari internet apa teman-teman memiliki pengaman itu sendiri dengan assistive touch menurut kalian apa yang paling berguna dan paling kalian sangat menguat waktu kali beri jawaban kalian melalui komentar di video ini kemudian jika kita lihat berikutnya ini untuk assistive touch ini sendiri menunya itu seperti tadi saya sebelumnya menunya dapat dipengganti tapi ketika kalian memilih menu tersebut kalian diberikan pilihan untuk mengganti dengan menu yang lain pilihan ini tujuannya adalah membantu kalian jadi kalian boleh mencoba bebas coba satu persatu berikutnya kita lihat di menu ini banyak sekali pilihannya jadi kadal juga kalian bisa menggunakan misalnya app switcher atau untuk mengubah volume semua dapat dilakukan di sini jadi memang sudah ada tombol samping yang membantu kita untuk mengubah volume tapi jika itu tombol kita terus gunakan ya itu akan memperkandek usia di youtube caranya adalah kita menggunakan assistive touch ini jadi di sini banyak sekali manfaat-manfaat kita gunakan kita ingin supaya iphone kita tahan lama dan kita ingin supaya kita menggunakan iphone ini tidak mengambil sultan atau kita lebih sering menekan layer di banyak tempat ingat tujuannya adalah supaya kita ingin tombol samping dan tombol home pada iphone kita terutama untuk iphone-iphone mode yang lama ya ini sampai contoh kita ada mute app switcher dan juga lock screen kita mulai dari yang pertama home ini menu apa yang sudah kita setting dan apa yang muncul di assistive touch kita kita dapat coba yang satu jadi ketika kalian setting kalian bisa langsung coba ini ada contoh untuk app switcher untuk app switcher kalian bisa memilih app mana yang kalian gunakan ini diambil dari background kemudian kita juga bisa nanti di double tap kita gunakan pada screenshot ini kita juga bisa taruh kita bisa letakkan pada menu kita kita letakkan screenshot sama hasilnya juga tetap tapi karena saya seperti saya sering gunakan screenshot jadi akan lebih cepat kalian gunakan double tap dibandingkan harus membuka menu terlebih dahulu tapi itu terserah kepada kalian kembali nah ini saya akan berikan contoh kita menggunakan custom custom gesture gesture kadang ada beberapa aplikasi atau beberapa permainan game yang menggunakan gesture di sekalian kesulitan menggunakan gesture gunakanlah custom gesture nah kita coba seperti ini saya rekam dulu gesture seperti apa ini jadi kalau kalian buat gesture seperti ini ini kalian pastikan kalian sesedikit mungkin sekitar 1 atau 2 kali mengangkat angkat jari kemudian kalian buat gesture seperti ini laya untuk lampu indonesia jika sudah kalian tekan save beli nama gesture dan sebut ambil nama laya kemudian dimana kalian gunakannya gunakan laya itu di custom jadi ada custom jadi ada custom dimana dari sini kita akses dulu menu custom nah ini menu custom ini tadi seperti kita nyanti kita aktifkan kembali custom oke sudah kita aktifkan dan kita coba nah itu yang ada pindah laya jadi kita tekan kita tekan langsung langsung dengan sebutnya ini adalah contoh sederhana ya dari apa yang mempunyai berlakukan oleh iphone dan kepada assistive touch ini jadi teman teman bisa kalian bebas cobalah sekali saya ingatkan kepada kalian kalau assistive touch ini sangat berguna terserah kalian bagaimana kalian menggunakan ternyata tujuannya sama dapat memperpanjang usia dari tombol-tombol pada iphone anda atau juga dari ini kita jadi minta tahu wah kalau kita mau mengakses assistive touch ada apa saja dina ada apa saja yang mampu kita guna jadi teman teman kalian dari video dari kami jika kalian suka like dan subscribe jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi jika ada video baru di kami terima kasih